Ternyata begini, ternyata perjalanan hidup manusia dimulai dari umur 0 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dari 0 sampai 20 tahun, rata-rata kita masih seperti ini, sama lah nasibnya ya, ada yang dibantu orang tua, ada yang mandiri, tapi rata-rata nasibnya sama lah. Ya, kalau pun ada yang gak ya itu karena dikasih orang tua. Tapi akan terlihat nanti ketika umur 30, 40, 50, 60, ada yang sudah mulai meninggal, 70, 80 dan seterusnya. Nah, ini perhatian ya, rata-rata orang dari umur 0 sampai 20 nasibnya ya samalah datar, tapi ketika 20 mulai naik, ntar, gak mulai naik. Ada juga yang nasibnya masih datar, terus sampai usia 60, 70 dan selesai. Serius, saya sudah 20 tahun lebih tua dari kalian, ada yang pada umur 40, baik bekerja maupun bisnis, bisnisnya itu-itu aja datar. Benar. Jadi, perubahannya itu segitiga. Yang mayoritas itu, 90, 80 persen itu banyakkan data. Ada juga yang setelah 20 tahun mulai naik, 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 naik dikit, yang naik, ada yang naik, naiknya ada yang agak sedikit tajam, apa, naik dikit, ada yang agak tajam. tapi ada juga yang melejit kemarin saya kenal sama seseorang sebelum 4 bulan yang asetnya sudah 1 terjun dari 2 miliar mungkin dari 2 miliar itu dari 4, dari 4 dan sekarang sudah punya hutang lagi 1 terjun dan saya yakin enggak semua orang di ruangan ini akan begini akan begini mungkin sebagian akan begini pertanyaannya benang merahnya apa sih orang itu yang akan begini akan datang akan naik dikit-dikit atau dia melejit ternyata benang merahnya adalah bukan bisnisnya apa karena ada orang yang bisnis mie ayam atau mie ayam ya dari mulai bisnis sampai kakek-kakek tetap mie ayam aja ada coba kalau saya di google mie ayam tapi ada yang bisnis mie ayam akhirnya dia melejit menjadi SDR 77 dari PMB berarti dia mengalami kenaikan ada juga orang yang lulus bekerja di pabrik atau di kantor karirnya misalkan penjaga pintu tol itu dari mulai kerja sampai 10 tahun kemudian skillnya masih sama kan gajinya begitu saja atau pekerja ini pabrik jadi gak peduli nasib kita mau pengusaha karyawan profesional ada juga yang datang ada juga yang naik benang merahnya itu apa makanya ini penting jadi kalau 20 tahun lagi dari sekarang kalian masih datang ingat materi ini oh udah dikasih tau masih juga real nomor 1 adalah saya kasihin judul namanya 10 sikap yang membedakan yang kita membuat perbedaan apakah kita akan datang terus naik atau melejit bahkan dalam perjodohan ini penting ada orang yang umur 40 masih belum dapat-dapat ada juga yang udah nambah ada yang pengen tapi gak dapat-dapat pengen dapat nomor 1 jujur sepele ini jujur kenapa jujur karena ketika kita bisnis ataupun bekerja kita tuh sangat tergantung sama orang lain untuk ngangkat kita misalkan kita bisnis punya ide butuh modal siapa yang mau ngangkat kita jadi partner kalau orang kita gak jujur susah-susah ya kita mau kita mau bisnis modal itu bukan dari kita dari orang lain dan orang akan melihat kita ketika kita kemana kita dikasih kepercayaan orang baru mau percaya ketika kita jadi bos bos itu kan menjadi gantungan bagi karyawannya kalau karyawan gak percaya sama kita kita gak akan dapat karyawan berarti jujur itu bener-bener membedakan kalau kita kerja kalau kita kerja atau bisnis sudah membohongi klien dan sebagainya bisnis kita habis seperti itu itu jujur itu bener-bener dampaknya besar yang kedua yang kedua berani berani nomor dua apa berani jadi berani itu kita berani melangkah berani ngambil risiko berani mencoba berani melakukan hal-hal baru karena berani itu gak gampang termasuk berani mimpi berani pimpinan maksudnya cepat kita gak berani misalkan set lima tahun lagi penghasilan kita lima kali lipat terjadi gak lima kali lipat belum tentu tapi harus coba berani kenapa kalau kita gak pernah berani kita tidak akan pernah melangkah orang yang berani belum tentu berhasil tapi syarat untuk berhasil harus berani bisa nangkep ya jadi karena kalau kita itu takut karena gini bekerja maupun berbisnis itu sesuatu yang sangat berisiko risikonya itu gak pernah habis kadang-kadang kita begini kita mau bukan usaha pertama kalau kita udah mikir perizinan nanti usahanya gak jalan-jalan tapi kalau kita gak berani mulai akibatnya gak pernah jalan begitu mulai nanti berapa saat akan ada semacam ujian digerbuk sama pemdalang diproduk sama apa namanya sama pajak itu sangat menyakitkan dan butuh keberanian untuk terhadap itu kalau kita takut yaudah tidak akan pernah tidak akan pernah ke langkah kemana-mana jadi itu saya punya banyak banget temen laki-laki yang cuma ngomong doang gak berani-berani seperti itu ya kalian lihat para cowok kalau gak naksir cewek berani risikonya apa sih tolak yaudah kalau ditolakan sakit itu tergantung cara memandang nah yang ketiga ini adalah ini penting banget yang ketiga adalah komitmen apa itu komitmen komitmen itu memastikan apa yang kita sudah rencanakan ter wujud jadi komitmen itu analogika adalah seperti orang yang tenggelam tapi dia mencari apa sampai berhasil dia hidup jadi kalau kita udah buat plan misalkan bulan depan mau ngapain itu apapun yang terjadi harus dilakukan jadi kalau sudah janji dengan orang apapun yang yang apa namanya yang mengganggu harus diabaikan ini penting karena banyak orang yang tidak komitmen contoh dan itu kadang-kadang konsekuensinya begini misalkan kita janji sama klien mau diantar minggu depan ternyata minggu depan itu setelah kita bilang iya akan bentroknya sama pertama ulang tahun pacar misalkan ya kebalian kan belum tinggal masih pacar terus yang kedua misalkan undangan pernikahan yang ketiga apa lagi ya kematian kematian nah ketika kita sudah janji dengan klien mau gak mau itu harus didalukan hal-hal yang tadi sifatnya apa gak enak sama temen karena harus kita kebaikan kenapa demi menjaga dan itu gak enak menjalannya tapi kalau kita gak komitmen tidak akan menjadi orang yang dipercaya itu penting jadi pada akhirnya bukan masalah bisnisnya apa tapi masalah sikap kita dalam menjalankan itu sehari-hari hati-hati makanya hati-hati ketika kita berkomitmen saya pernah isi ya dapat dimuntas jadi pembicara kalau Allah saya jadi pembicara lebih dari 50 kali tidak ada sepuluh yang bakal bahkan ketika di apa namanya di jadi darwal bentrok sama kata dan menikah saya bilang oh saya gak bisa jadi apa udah duluan jadi kita harus mendahulukan yang sudah kita buat ini penting termasuk komitmen komitmen kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gak gampang juga nah nanti akan ada semacam gini kalau kita janji ingkar janji ingkar janji ingkar maka orang akan nilai kita lebih banyak bohongnya itu jelek banget tapi kalau dari sepuluh janji mungkin dua atau satu ingkar itu masih diantap oke yang bagus sepuluh 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 dan jangan sekali-sekali berjanji apabila tidak bisa mendepati jadi ini persaingan bisnis kita adalah persaingan antar komitmen dan sebagainya kalau kita tanggung berbisnis kadang-kadang kita ngandalinya harga murah padahal dalam teknisi sebelum betul harga itu segala-galanya kalau orang dikenal kita komit dan sebagainya itu lagi bisa dipercaya ya nomor 4 nomor 4 ini namanya responsible apa itu responsible responsible itu adalah gabungan dari kata respons dan able respons itu menanggapi suatu kejadian dengan sebuah arti tertentu contoh misalkan seorang cowok ditolak 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 maka responnya ada dua pertama sebagai korban sebagai apa? korban berapa persen dari populasi umat manusia 95% itu dia bersikap sebagai korban 5% yang itu sebagai pelaku atau pemenang iya misalkan ditolak ya orang yang sebagai korban apa? dia akan nangis, sakit dan sebagainya tapi kalau sebagai pelaku enggak dia akan berespon begini oke kamu tolak saya akan menunggu 10 tahun yang itu menyesel contoh yang kedua misalkan ketika kita berbisnis misalkan kita kadang-kadang ada kejadian yang kita tidak bisa prediksi misalkan misalkan kita sudah nyewa tempat tiba-tiba diusir sama yang punya tempatnya nah kalau kita itu bersikap sebagai korban kita akan bilang gini udah kita dijulimi apalagi kalau teman namanya kadang-kadang kalau kita rajin kalau kita suka ikut pengajian suka pakai dalil-dalil padahal sebenarnya itu korban tapi kalau kita sebagai pelaku kita bilang gini oke ini mungkin adalah jalan untuk menjadi lebih baik saya udah beberapa kali mengalami kejadian diusir dari tempat bisnis ternyata itu adalah sebagai jalan menjadi lebih baik tapi kalau kita itu terus diusir terus kita kapok berbisnis akhirnya kita yaudah datar tadi gitu loh jadi tantangan bisnis itu mulai dari perizinan dan sebagainya dan nanti ujung-ujungnya yang level paling tinggi ini dipenjara kenapa misalkan kita bisnis gak biar pajak harusnya biar pajak tapi gak punya uang itu bisa ditahan bener tapi itu nanti biasanya pemerintah tahu biarkan pakai kubur dulu begitu udah agak besar baru bisa cek gitu nah kalau kita kalau kita bersikap sebagai korban kita gak pernah ngacu kenapa nanti pesannya apa jadi kita harus bersikap responsibel responsibel itu ketika mengalami suatu kejadian ada hipa positif contoh lagi misalkan apa ya tadi yang tadi ditolak terus misalkan bisnisnya tadi di tadi di busur apalagi kenapa tidak 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 ditipu ditipu kita bisa bilang sebagai korban tapi kita bisa sebagai pelaku bilangnya apa oh kenapa saya ditipu ya karena saya bodoh gak mau belajar kita gak mau belajar iya karena itu saya harus belajar jadi ketika kita mengalami suatu kejadian kita anggap itu sebagai pelaku jadi ketitanya itu pelaku bukan kita korban ini penting banget nah saya mengandalkan gini saya bawa tadi bawa kacamata emang sengat ya untuk misi materi ini ya saya dari jakarta udah kebayang disuruh isi dadang jadi gini kalau kita memakai kacamata sebagai korban contohnya gini ini suasananya gelap atau terang ketika kita kasih apa pakai kacamata makan dunia menjadi gelap meskipun di luar sana terang hilangnya apalagi kalau misalkan ada titik-titik begini semakin gelap saya ngasih contoh begini kalau interview karyawa bagaimana ngetes orang itu sebagai korban atau sebagai pelaku atau pemenang misalkan misalkan kota Jakarta adalah kota yang titik-titik jawabnya apa macet 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 apa lagi panas macu macu apa lagi oke ya ini contoh ya kalau orang yang bilang korban maka Jakarta adalah kota yang macet kota yang supek panas banjir yang terpikir adalah korban 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 jadi orang itu sebagai korban dia gak bilang korban tapi bahasanya adalah korban misalkan gini ketika datang ke kantor atau ke bisnis eh sorry nih gue telat kenapa telat macet di malam itu dia bilangnya sebagai korban pemacetan ada gak yang bilang begini sorry gue telat kenapa karena saya sengaja mengulung-mulung waktu sehingga saya telat padahal kejadiannya begitu kan kalau dia berani bilang begitu aja saya ini telat karena saya tidak bisa memilih sendiri maka selanjutnya saya akan memilih sendiri agar tidak telat ketika orang bilang Jakarta adalah kota yang wawangat kenapa karena 60% duit di Indonesia beredaranya di Jakarta maka di Jakarta jangan aneh ya merci S-class penjualan tertinggi dunia adanya di Jakarta nah ketika kita memandang sebagai pelaku oh gak beda kan terbukti gak 90% korban terbuktian barusan nanti bilangnya macet dan sebagainya jadi korban sama pelaku dua-duanya itu benar macet benar banyak duit benar tergantung kita respon yang cepat yang mana itulah yang keluar dari pikiran kita begitu yang oke itu yang keempat ya yang kelima adalah gigi nah sikap gigi ini diperlukan kenapa karena untuk menjadi orang manusia bayi yang naik bentar ya siapa di sini yang pernah naik gunung saya dua kali naik gunung semeru jadi ceritanya saya nonton dilenggima senti ya kalau masih belum lama-lama senti terus aktornya kan ada perempua ada cowok bentuk kok itu perempuan cowok bentuk kok bisa sih naik saya tuh segeru pun gak pernah naik gunung ya dari kuliah kan nyari duit baru-baru terus saya punya kelompok mentoring ada temen namanya Pak Bungi Cosmit yang dia punya ownernya ownernya apa ya Cosmit carters saya bilang yuk kita ke jadi saya belum pernah naik gunung udah ngajak yuk kita ke mana ke lima senti ke mana ke sumeru kata 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 mas Budi ya teman saya dia kan udah dari mudanya naik gunung terus aduh dia khawatir sama saya gitu akhirnya udah deh kita ke ini dulu ke mana ke lau lau di solo yaudah saya ke lau yang namanya baru naik gunung kan tasnya berdiri-diri gitu wah dan namanya terus apa namanya sleeping bag itu sleeping bagnya tetara yang bulan september begitu nyampe beramanya aduh pegel banget akhirnya kan gue harusnya naik gunung yaudah pakai porter aja sampai ke bawah ya kenal jadi sekarang kalau ke gunung semeru pokoknya porter semua saya cuma bawa body doang jadi gini ketika kita naik gunung tidak ada satu pun rute yang naiknya turun selalu begini naik ada datar naik ada turun naik turun dan sebagainya orang yang pebisnis yang dalam hidupnya hanya datar-datar aja dia tidak akan mengalami masalah karena selalu bermasa hidupnya tapi kalau orang yang meranjak itu dijamin akan ada goncangan yang menyebabkan dia turun setelah itu dan naik lagi turun naik lagi turun lagi seperti itu nah inilah sebenarnya kita bisa bisa bilang ini hal-hal yang sangat menyakitkan kalau kita tidak bisa merespon kejadian itu terbaik benar ini yang saya bilang bahkan teman saya aja kalau sudah terlindungan itu permainannya adalah dengan politik jadi kalau kita mau naik tidak di lurus tapi secara umum kan naik tapi ada lembah-lembah itu yang harus dilewati yang kenal terbuka terbuka ini adalah mau bergaul sama orang dulu saya orangnya itu kerja di jadi saya sekolahnya itu di kimia kimia UI hampir tidak pernah suka ketemu orang apalagi ngomong di tempat maunya itu ketemu ala kelak kimia aja ya ngomong sama cengwai malu banget benar malu kalau sekarang tidak bahkan mau foto senyum aja susah saya bilang ke teman saya kenapa saya foto senyum susahnya percinta saya baru ketahuan saya ini orang yang tertutup gak mau gaul nah pebisnis nah kalau kita tertutup ini memang hambat kita untuk mengetahui karena kalau kita terbuka kita banyak kenalan dan sebagainya ini membantu jadi kita juga dengan superman yang semuanya bisa yang perlu bantuan orang tapi kita perlu terbuka banyak kenalan nah ini gak gampang sebenarnya untuk orang-orang yang lebih suka di belakang meja untuk bergaul itu challenge-nya gak gampang saya bilang nah untuk pebisnis kita harus perlu lebih terbuka sama orang mau lebih terbuka mau di koreksi dan sebagainya yang ke tujuh empati empati itu bukan simpati ya kalau simpati itu gini misalkan ada orang kecelakaan oh saya ikut berlewat sungkawa itu namanya simpati kalau empati itu kita bisa melembangkan pada posisi orang lain contoh misalkan kita pebisnis mau memasarkan produk kebaran klien maka kita bisa membayangkan kalau klien kita dilayani kita kira-kira mau apa enggak nah itu itu penting kita pebisnis pengen rekrut karyawan kita bisa membayangkan ketika kita jadi karyawan kita itu orang yang menyenangkan atau enggak sih ini empati itu seperti itu bisa menempatkan posisi pada orang lain kalau kita mencari pasangan hidup kita bisa membayangkan pasangan kita itu mual atau senang gitu mual 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 itu apa ya enak 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 orang lain makanya perlu namanya empati empati itu second position empati itu bukan simpati ya tadi ya saya berduk gitu empati itu adalah menempatkan posisi pada orang lain yang ke delapan berbagi berbagi full berbagi atau seri berbagi ini adalah karakter orang yang kaya atau berkelimpahan saya mau tanya disini siapa yang sudah kaya siapa yang masih miskin siapa yang ditanya apapun gak mau menuju tangan itu kembali ke identitas kalau kita merasa diri kita itu miskin maka kita tidak mau berbagi padahal berbagi itu tidak harus dengan uang bisa berbagi ide bisa berbagi peralaman bisa berbagi pengetahuan dan itu membuat kita posturnya lebih tinggi daripada orang lain itu akan mengetrek keceki makanya dari kuliah saya sudah berbagi misalkan ada saya janggonya dulu misalkan punya organik saya langsung jelasin bukan organik kepada teman-teman asementor jadi kita harus pakai uang jiwa berbagi ini penting kenapa? ini adalah membuat kita posturnya berkelimpahan bukan orang yang kekurangan terus kita yang tak kasih melhubungan sama orang yang serba kekurangan jadi harus kita punya jiwa berkelimpahan yang ke sembilan penduli tadi ya penduli masalah kalau ada masalah kita anggap bukan sebagai korban tapi sebagai peluang untuk memecahkan masalah itu kenapa? semakin berat masalah orang lain orang lain semakin mau membayar lebih mahal disini siapa yang kalau mau beli sesuatu suka nawar kepada pedagangnya oke sekarang saya tanya kalau kita ke dokter dokter kasih obat pernah nawar kan? yaaah apalagi kalau misalkan laki-laki kamu tak bisa begitu obatnya 10 juta kita gak punya duit mau bayar gak? tetap mau mengutang dokter itu kalau berapapun kasih harga gak ditawar karena memecahkan sebuah masalah jadi kita harus rajin-rajin peduli sama lingkungan kita lihat apa yang bisa kita lihat seperti itu dan ini kalau kita peduli kita akan aik terus karena tadi itu ikatnya bukan sebagai korban yang ke 10 terakhir adalah action yaa dari 1 sampai 9 kalau kita tidak action ya cuma tahu doang tidak pernah di jalanan action itu melakukan apa yang kita sudah oke ada pertanyaan?